Yo Mabru, di video Metro Royale kali ini gue akan menjelaskan fungsi attachment yang ada di Metro Royale dan gue akan menunjukkan gameplay bermain di mode advanced atau mode hardcore nya Metro Royale jangan lupa di like dulu video ini dan yuk enjoy Yo Mabru, apa kabar semuanya? jadi Mabru, sebelum gue tunjukkan gameplay gue bermain di mode advanced Metro Royale mode terhardcore yang ada di game ini Mabru, gue mau jelasin attachment-attachment penting yang harus kalian ketahui Mabru ya ini tuh penting banget ya untuk kalian nih yang masih baru main Metro Royale yang masih pemula, yang masih penasaran apa itu game extraction ya oke, jadi Mabru, ini kalau misalnya di Metro Royale kan kita harus siapin gear-gear kita dari lobby lebih beda kalau misalnya di PUBG klasik gitu ya kalau klasik kita siapinnya tuh di game, kita nyari bareng-bareng muter di game ya nah, kalau Metro Royale kita harus siapin dari lobby jadi jangan lupa sama attachment-attachment penting yang ada di senjata sama fast gitu ya, ini penting banget nih Mabru yang gue mau jelasin nih Mabru, oke? jadi jangan sampai kelewatan, tonton sampai habis like video ini oke? nah, kita langsung purchase attachment aja, disini ada pilihannya, gue pake kali 6 scope karena senjata gue MK, itu cocok banget ya buat jarak deket sama jarak jauh gue pake kali 6 scope yang gue bisa adjust ke kali 3 Mabru ya, terus gue pake muzzle, nah disini muzzlenya ini tuh kayak ada tahapan-tahapan level muzzle ya jadi kayak ada warna hijau, biru, ungu, pink nah, gue pake yang pink, gue pake yang paling mahal kenapa? karena harga gak pernah bohong cuy, gue liat nih, kita pencet ya, ini yang Rp75.000 paling mahal dia tuh mengurangi horizontal recoil 50% sama vertical recoil 40% ya dimana itu bagus banget, senjata lo pasti lebih stabil coba kita yang level bawahnya ya, ungu nah, dia tuh 40% sama 32% ya bagusan pink lah ya terus magazine, nah ini jangan lupa magazine pasti, kan menambahkan kapasitas ya misalnya kita pake yang bagus dan menambahkan kecepatan reload stock juga, gue yang pake yang pink sih ya, pastinya recoilnya lebih bagus ya lo bisa bandingin ya, ungu sama pink apalagi sama hijau cuy itu kan, walaupun mahal tapi harga tidak bohong cuy oke, nah itu harus kalian perhatiin karena penting banget nih, misalnya attachment kalian bener jadi, PVP kalian melawan player itu chance kemenangannya lebih besar masa? lebih besar ya, bisa auto win tapi juga tergantung skill individu-nya juga ya tapi, gear disini penting juga jadi, skill individu itu bukan hal yang utama banget ya, tapi gear lo juga cuy nah, face ini juga gue pake face level 6 BTW ya yang dikasih attachment itu face sama senjata guys ya nah, ini gue pake attachment di face-nya tuh ada strap, ada composite fiber ada fabric ini nah, coba nih kita purchase attachment jadi ini ada perbedaan ya beda-beda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah, gue tuh pake yang ini wajib banget nih guys lead line fabric ini soalnya ini tuh sorry banget gue lagi batuk guys ya soalnya ini tuh bikin kita kebal terhadap radiasi untuk kalian yang pengen hunting-hunting di zona radiasi ini wajib banget kalian pake supaya kalian kebal kalau gak pake kalian tuh akan kecicil tuh darah kalian akan ngurang terus guys oke dan atasnya ini nah, gue gak pake ini sih karena ini sebenernya gak terlalu penting banget ya ini tuh bikin backpack lo meningkat sampai 50 ya jadi ini tuh ditaruh di face attachmentnya ditaruh di face di armor lo nah, itu bikin tas lo tuh meningkat jadi lo bisa bawa barang lebih banyak mungkin kalau misalnya sebagai tim ya sebagai tim kalau lo ditugaskan sebagai tukang loot ini tuh penting sih tapi misalnya kalau misalnya lo pengennya pvp nyari player ya ini menurut gue gak terlalu penting pentingan lo kasih nah, kayak gini nih steel plate ini tuh bikin proteksinya tuh meningkat 5% ya jadi face lo tuh bisa lebih kebal lagi nah, ini tuh gue suka nih pake yang kayak gini atau yang bawahnya lagi komposen fiberboard ini nambah 50 penetrasi resistance nah, ya kan pastikan armor lo lebih kuat gitu loh nah, terus bawahnya lagi nih yang kayak kret ini tuh ini bikin face lo tuh mengurang beratnya jadi lo bisa jadi lebih lincah ya larinya mungkin bisa lebih cepat ya dari temen lo yang gak pake ini guys penting sih semuanya penting cuman diantara itu yang gak penting sih ini sih pouch ini wait, yang ini belum gue jelasin yang yang nilon strap nah, ini tuh fit to the face to reduce wear and tear by 20% ya, ini tuh bikin pokoknya menguntungkan menguntungkan face lo lah guys ya menguntungkan face lo bisa jadi lebih kuat bisa jadi lebih enteng pokoknya menguntungkan face lo lah ya udah, itulah yang penting-penting juga ini ada protection biar gear lo gak hilang misalnya lo apa guys main mode advance gitu ya oke udah, habis ini gue mau nunjukin gameplay ke kalian bermain mode advance nah bro lagi dan lagi ya soalnya mode advance itu menarik sih lootingannya banyak banget guys oke let's go let's go let's go eh cocok janganlah bos kebawah aja antar di begel mana-mana mana-mana kita kemana ini gak tanda kuat yang ini 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 ya betul mantap anime mantap kamu gigi sekali yang bener ini enak nih yang bener let's go kita langsung turun saja bu ngapain looting-looting rotasi-rotasi kok gue ga denger ya langsung end ya di atas tuh di tempat tadi nanti akhir-akhir bro mati enggak sih apa lu cukup aja ya menikmati perang kok iya cok seron perang jok jadi gue minta yang pasti ya iya 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 nggak bakal naik dia udah hitupin kayak gini bang rey nggak berani naik cok dia mati enjir mati enjir bos tuh bos tuh bos tuh bos tuh mati boss no beri ini dapet mati hitam di bos mati aja ga sih supaya mati itu supraise motha fk itu senyata gua dirusakin sama bot lu kok ilang diperikin ini banyak terus sakit banget banget pakai apaan anjir gua perasaan peluru juga sakit yang bener di lokasi bukan mana aja aku mau komen sih di bawah aja ini buat ada renungnya di bawah ngendap aku dapet gilong aku udah bilang ini mau siapa Cuk tahu orang di situ diego Hai kebany permainan ini cepet oriran silangin watch out what style co üt bel jujur ngutin 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 aku ngutin 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 Ng aku enak sih di sini jujur udah naiklah masukin berantas masukin berantas mudah dong enggak kali enggak depan gue deh hijau sendiri Oh ramai-ramai depanku dua watch out a few moments later coba nih coca kok diam Oh ya apa aja gue lagi nyari musuh eh di tas kota ada gold ada yellow ada kunci komen beli tinggalin Hai tadi kenal di sana udah udah di masukin udah masukin nih pantonnya kemah mantap loh oke 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 malah apa co apa co kok aduh semua ini bahaya bahaya undung ini pp doang tuh bisanya tuh lu aman gak bang di maju nih aman 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 ini dia disini orangnya dia aman tapi tuh kok gak kok gak bisa masuk dah sih di atas di atasnya ini beras lah udah udah ada lagi motovlog amat motovlognya ngedek disitu anjir lah batu lagi nulas bangse kenapa ini kenapa ini nih rata kah ada rata wih t6 banyak banget anjir sini yang belakang sudah rata DJ pun rata masri ya seri aku rata banget ini ini ngapain ya rata bos eh ini si gg bos komponen aja itu gak semua komponen weng masih kenok masih kenok kus tikus ekos agak tikus nark ambil bikin oke oke kus tikus oo c baru bu sak i komponen lebih banyak diidik doa gitu doa gue ada flare gun kalian udah ada belum? mantap mantap flare gun? iya coba kena ya soalnya lebih banyak bawa ungu ungu ya daripada armor itu ya eh pink pink kalo pink jangan dibuang kalo ungu buang aja ganti armor ini sih cak cak udah gue ada kepala nih satu lagi udah udah nah gue ke flare gun dulu guys gue ada bisa nih lootingannya sampe lima tuh kalo udah rata gini gatau box mana lagi masih ketutup gue baru 2 juta gatau box mana lagi masih ketutup looting looting 2,8 main 4 juta gue iya dah 4 juta dah iya pulang 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 duar babek semuanya ngek hahaha gacar gacar yudah dede semuanya see you next selamat menikmati